Informasi lainnya, sodara rencana pemberian vaksin campak dan rubella yang akan dilakukan pada bulan Agustus hingga September terpaksa dihentikan. Sementara, penundaan tersebut dilakukan karena belum adanya keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Padahal Dinas Kesehatan DRH Aceh telah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan imunisasi serentak tersebut. Polimik pelaksanaan imunisasi masal campak dan rubella kini tengah diperbincangkan. Hal ini dikarenakan Kementerian Kesehatan belum mengajukan surat permohonan sertifikasi halal. Namun sebelum surat itu diajukan, logistik vaksin MR tersebut sudah diedarkan ke masing-masing daerah di Indonesia. Pelaksana Tugas atau PLT Gubernur Aceh Nova Ariansyah meminta kepada dinas terkait untuk menghentikan sementara pemberian suntik vaksin MR kepada anak-anak. Padahal mulai dari tanggal 1 Agustus lalu di beberapa daerah, bahkan sempat sudah melaksanakan imunisasi masal tersebut. MUI mengklarifikasi bahwa itu belum dikeluarkan sertifikasi halalnya karena belum ada permohonan pengeluaran sertifikasi halal oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karenanya di Aceh itu kita tunda sampai terbukti itu benar-benar halal dengan sertifikasi dari MUI. Pemberian vaksin MR ini akan ditunda sampai Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan halal dengan mengeluarkan sertifikasi halal. Sebelum pelaksanaan imunisasi masal ini, Dinas Kesehatan serta UNICEF telah melaksanakan sosialisasi serta kampanye pentingnya imunisasi campak dan rupela di Aceh.